Haleluya Senang rasanya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak muda Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu tema renungan firman Tuhan Menolong kita untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan Bijak dalam bergaul Salah satu ciri anak-anak muda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi Ialah muda bergaul Bergaul dengan siapa saja Atau berteman dengan siapa saja Entahkah yang tidak seiman Ataupun yang seiman Namun mengeri manamu mereka Memiliki kebiasaan yang belum dewasa Ruhani di dalam Tuhan Bukanlah sebuah dosa Bukanlah sebuah pelenggaran Karena justru Tuhan memanggil kita Untuk dapat mengasihi siapapun Dalam kitab Matius Dan dikatakan kasihilah Sesama dengan Yusuf Seperti dirimu sendiri Namun hal yang harus kita ingat Bahwa bergaul Bergaul dengan siapa saja namun tidak dibarengi Dengan hati Telinga Yang pekah akan setiap nasihat Tuhan Melalui kebenaran firman Tuhan Yang sudah biasa kita dengar Akan membawa kita Akan menuntun kita Kepada satu perbuatan Yang tidak menyenangkan Tuhan Karena Tuhan Melalui Masul Paulus Dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33 Tertulis demikian Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusakkan perbuatan yang baik Dalam Masul 119 Ayatnya Yang ke-9 Dengan apakah seorang muda Mempertahankan Kelakuannya yang bersih Dengan menjaganya Sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan Dari bagian firman Tuhan ini Tentunya mengingatkan Menasehati Mengajak kita sebagai anak muda Di dalam Tuhan Agar senantiasa menjaga Menjaga pendengaran Akan setiap kebenaran firman Tuhan Tidak mengabaikan Setiap kebenaran firman Tuhan Yang telah kita tahu Yang telah kita paham Yang tentunya kita dengar Dari hamba-hamba Tuhan Dari siapapun yang Kita temui Yang tentu Mengingatkan kita akan Kebenaran firman Tuhan Agar Tuhan Menguduskan senantiasa hidup kita Dan Tuhan akan memakai kita Secara luar biasa Untuk alat kemuliaan Bergaul karib dengan Tuhan Bukan saja menjadikan kita Terhormat dihadapan sesama Karena tentunya kita akan Disenangi Tentunya kita akan Dihargai oleh sesama kita Karena perbuatan baik kita Namun lebih daripada itu Allah akan menghargai kita Sebagai anak muda Di dalam dia Untuk dia pakai Menjadi pelayanan Karenanya Mari sebagai anak-anak muda Mantapkan langkah hidup kita Untuk selalu mau bergaul karib Dengan sobat kita Yesus Kristus Mantapkan langkah kita Untuk selalu mau bergaul Dengan sobat kita Yesus Kristus Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati